Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemutahiran tetap pemilih adalah sebuah tahapan yang amat penting untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020 nanti Oleh sebab itu, marilah kita bekerja sesuai dengan aturan dan berbedauman pada buku kerja yang telah diterbitkan oleh KPU Adapun, poin-poin penting pada buku ini adalah seperti berikut Buku kerja BPDB terdiri dari 5 bantuan, 9 isian, 7 contoh Selain itu, ada 19 aktivitas, yaitu 3 pada tahapan persiapan, 10 tahapan pelaksanaan, dan 6 pada tahapan pelaporan Satu persiapan dimulai tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 Satu, mengguti pimpinan teknis Dua, cek kelingkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat perlindungan diri Tiga, koordinasi dengan RT, RW, atau sebutan lainnya Dua, pelaksanaan 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 Satu, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 Dua, mengupayakan bertemu, pemilih tidak masuk ke dalam rumah, dan tidak terlalu lama Tiga, meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan, KTP elektronik, atau surat keterangan, dan kartu keluarga Empat, mencintang data pemilih bila cocok pada kolom keserangan, form A-KWK Lima, memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, formulir model A-KWK Enam, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, formulir model A-KWK Tujuh, mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar pada formulir model A-KWK Delapan, memberikan tanda bukti pendaftaran, formulir model A-A-1-KWK Sembilan, mengisi dan menempel stiker, formulir model A-A-2-KWK per KK di bagian depan rumah Sepuluh, berkoordinasi KPPS minimal satu kali Dan hal terpenting yang harus menjadi catatan di saat coklat yaitu Satu, pastikan bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan Dua, jangan daftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain Atau perantauan yang telah tinggal atau menetap di wilayah kerja PPDP Tetapi belum atau tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan Tiga, pastikan pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dan karena tidak ada keberadaannya Setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan atau pengurus RT atau RW atau sebutan lainnya Empat, sosialisasikan kepada warga yang ditemui secara domisili saat ini Berbeda dengan domisili yang tertera pada dokumen kependudukan Itu di KTP elektronik atau di surat keterangan atau di kartu keluarga Namun memiliki hak pilih karena masih berada di wilayah pemilihan Untuk mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan agar saat kegiatan coklik di daerah asalnya masih tercatat Tiga, pelaporan 28 Juli sampai 13 Agustus 2020 Satu, mengecek kembali formulir model AAKWK dan AAKWK dan model AA1KWK Dua, koordinasi akhir dengan pengurus RT atau RW atau sebutan lainnya Tiga, bila pengurus RT atau RW atau sebutan lain melakukan koreksi data Maka lakukan coklik ulang Empat, mengisi formulir model AA3KWK Lima, menyerahkan hasil kerja ke PPS Enam, meminta tandatangan PPS di buku kerja PPDP Untuk lebih jelasnya, marilah kita mengikuti bimbingan teknis pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih